Halo lor, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam saat buat kita semua Semoga terus-terus selalu di perihatan, kelamatan, dan kelanjaran rejiknya ya lor Masih di tema mudik lebaran 2023 ya lor Saat ini saya sudah sampai di daerah larangan ya lor Untuk depan pasar larangan Dan ada lampu merahnya ya Ini kondisi Harus selalu lintas pada mudik lebaran 2023 H-3 Terpantau cukup ramai lancar Ini pasar larangan tadi Nah ini di depan Moramil ya tuh Dan sebelahnya ada Polset larangan Ini jalur legendaris jelur, jalur pinggir kali Bisa terhadap pinggir kali songgong Ini masih di daerah larangan ya Sebentar lagi tuh Kita akan memasuki daerah songgong Setelah melewati jembatan Yaitu jembatan poncol Untuk halinya ini tuh Apa sebenarnya ini adalah anak dari Kali Pemali ya lor Ratu sungai Pemali Nah ini Biasanya disini Sudah terjadi kepadatan Cuma ini lancar ya lor Yang gak tau Rame yang akan Atau mungkin gak selalu rame Memang Ini jalannya halus Ini Tambah dengan pemandangan yang cukup Pindah ya lor Itu ada Persawahan dan Ini kebun jatuh Ini cuma sebelah kanan Itu ngering-ngeri sedapur Karena gak ada pembatas Jalan Dan itu sangat nekat ke sungai Nah ini dia jembatan poncol Dan berarti ini kita sudah masuk Daerah songgong ya lor Yang ini bisa dilihat Biasanya disini macet ke lor Cuma ini lancar Karena mungkin Kalau macet Biasanya pas pagi-pagi lor Biasanya tuh Di songgong ada Aktivitas pasar ya Sekaligus Lampung Merah Dan ini mungkin Karena sudah siang Jadi Sudah tidak ada Aktivitas pasar lor Pemandangan di jalur Gendaris Jalur pinggir kali songgong Bisa nanginya cukup pencang Bisa nanginya cukup pencang Bisa nanginya cukup pencang Sudah tidak Baru kebagian macet Di Dera subang Dari lor Tidakar ada lapa Alhamdulillah lor Jalanannya lancar Semoga lancar lagi Sampai rumah Dari lancar lagi Dari lancar lagi Dari lancar lagi Dari lancar lagi Ini lampu merah Fitur air songgong Dari lancar lagi Dari lancar lagi Dari lancar lagi Iafsplat Oh ini ada L300 Terima kasih selamat menikmati 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 nah ini mungkin karena di daerah conduct ini banyak area itu juga juga bisa menyebabkan kepadatan nah ini ternyata karena pertemuan ya lor yang dari arah selawi kita kan ini juga banyak juga mungkin banyak yang keluar di pitutol ini ya selawi ya lor jadi tadi disonggom gak terjadi kemacetan ini malah diprupuk ya lor yang terjadi kemacetan selamat menikmati nah ini cuma kepadatannya hanya sampai disini lor ini karena ini ya dari dua jalur berubah menjadi satu jalur ini ada yang mudik pakai pick up juga selamat jalan kabupaten tebal selamat menikmati dan ini disini juga terjadi kepadatan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton video ini benar-benar bisa bermakna kita bisa menghibur turur-turur semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati